Waktu kita tahu ada kesempatan buat nonton Icon, kayak, wah seneng banget akhirnya bisa nonton Icon Kamu hampal koreonya JKT Portrait jangan-jangan ya Nggak lagu-lagu ya Teret, teretet, kameha-meha gitu kan Sekarang juga emang konsepnya nggak mau buka masker kan ya Iya Bagus taat protokol teman cerita ya Soh pede aja dulu, ternyata masuk juga Alhamdulillah Masuk ternyata, tapi nggak pakai Pak Eko ya Harus saling mutualan ya, benefit ya gitu FBB Friends with Benefit ya guys ya Tuh 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 Halo teman cerita, sekarang ini ketemu barengan sama para pemenang dari The Next Vibe Season 2 Dan, ini di sebelah ini ada juara ke 3, 2 dan juga 1 Kita mulai dulu dari juara ke 3 ada Hidden Blaze Kami dari Hidden Blaze Wow, meskipun dancer seperti anak band ya, kompak ya Ada kami darinya Eh, Hidden Blaze cerita dulu dong, dari mana sih asalnya? Kami dancer dari Bandung Dancer dari Bandung, ini beranggotakan berapa orang? Tujuh orang Tujuh orang ya, ini kalau nggak salah konsep dari Hidden Blaze ini memang kalian itu Menutup muka dengan buff atau masker kan pada saat ngedance? Ya, sebetul Oke, dan lucunya pada saat malam final di The Next Swipe Season 2 Itu baru pertama kalinya tuh dibuka wajahnya di depan para dewan juri gitu Jadi sekarang juga emang konsepnya nggak mau buka masker kan ya Bagus saat protokol teman cerita ya Jadi itu Tia, Hidden Blaze, dancer-danser dari Kota Kembang Dari Kiara Condong ya Betul Itu dia Kalau gitu kita geser ke sebelahnya, juara dua Alias runner-upnya ada Yurisana Halo Yurisana Halo, dari Sigaris Gitar, Rainbow Magna Dalam Lada Halo, aku Yurisana Nah, Gadis Gitar yang kebetulan biar singkat hari ini nggak usah dibawa dulu lah gitarnya ya Nanti pas perform aja gitarnya baru dibawa Siap Yuri, kamu kan dibilang anak-anak indie-indie senja gitu ya Dengan gitar kamu yang ada dan kamu juga udah banyak karya yang kamu udah liatin sama juri-juri kemarin di malam final Gimana nih ketika kamu lolos sebagai juara kedua tuh sempet kepikiran nggak sih? Nggak kepikiran sih Makanya sebelum itu aku ciptain dulu lagu lah Sob pede aja dulu Ternyata masuk juga Alhamdulillah Masuk ternyata tapi nggak pake Pak Eko ya Kalau gitu selamat buat Yurisana Dan juga di sebelah indis udah ada Billy Wino Juara pertama dari The Next 5 Season 2 Billy jauh-jauh dari Dari Jakarta Tapi sebelumnya aslinya? Aslinya Ambon Dari Ambon ya? KTP-nya udah Jakarta Tapi sebetulnya lo tuh emang pindah ke Jakarta emang karena lo dreaming to be a singer gitu nggak sih? Iya karena pasarnya kayaknya lebih banyak disini nih Betul sekali Mau manggung, mau reguleran kolamnya lebih banyak ya Iya Gitu Billy dari kapan sih nyanyi dan mungkin sampai bisa memikat kemarin ada juri-juri ada Nanda Persada, Ruth Sanay, ada juga Ivan Edbert Kalau ditanya dari kapan, kalau secara cuma solo gitu mungkin udah gede juga sih sebenarnya Bukan yang dari kecil karena dari kecil lebih fokus ke nyanyi juga cuman lebih ke choir gitu Oke oh justru basic-nya adalah choir ya? Iya daripada solo Oke dan akhirnya keluar sebagai juara dari The Next 5 Season 2 Karena emang suaranya dan show-nya ketika manggung wah luar biasa Bikin Mama UT sampai joget-joget asik ya di mejanya sendiri gitu Nah mungkin ada yang mau cerita dulu nggak? Apa hal yang paling seru dari pertama kali kalian ikutan audisi Sampai akhirnya kalian bisa keluar sebagai pemenang Karena kan ini juga untuk submit videonya tuh online aja ya gitu Silahkan dari kamu muah-muah Muah-muah Yang pasti nambah pengalaman baru banget buat kita dan kebetulan ini salah satu kompetisi besar yang Hidden Blaze pertama kali ikutin Pertama kali ikutan The Next Vibes tuh ya Keren Pas kalian nge-take videonya bikinnya berapa lama tuh? Apalagi kan kalian tujuh orang Kalian 20 besar kemarin lumayan take beberapa kali sih banyak Mungkin sekitar sejam dua jam baru selesai Untuk pertama kali submit video audisinya? Oh iya, kalau yang pertama lebih cepat daripada yang kedua kemarin yang 20 besar Oke, atau justru kalian pada saat upload video pertama kali ikutan daftar audisi The Next Vibes Pakai video yang udah ada? Enggak, kita take baru semua Oh baru semuanya Yang bikin koreografinya siapa? Kita ada coach kita namanya Kak Andi Laryon Dan sebenarnya member kita juga ada koreografer ada Saya Maria sama Oke mantap, Nova bisa dong ya bikinin koreo nanti buat Billy dan juga Yuri Oke ya, harus saling mutualan ya benefit ya gitu FBB Friends with Benefit ya guys ya Oke, kalau Yuri gimana nih ceritanya? Pertama kali kamu tahu The Next Vibes dari mana Dan video yang kamu siapin untuk di upload berapa lama sih bikinnya? Pertama itu ada DM ke Yuri ya Karena Yuri suka ikutan di Instagram kan Lomba-lomba online gitu Tiba-tiba ada yang DM Kamiko kalau nggak salah DM dan Yuri ikut pertama season pertama Yuri ikut Tapi nggak lolos tuh karena di akhir-akhir Nah waktu season 2 disuruh juga ikut dan akhirnya lolos Dan kalau misalnya bikin video itu Emang video baru di take ulang Ya berulang-ulang lah pasti ya Tapi seru banget sih Punya keluarga baru di The Next Vibes Oke dan juga pertanyaan buat Billy nih Gue nggak akan nanya gimana pertama pengalaman audisinya Tapi kalau dari lo Persaingan seperti apa sih yang lo rasain gitu Mungkin kerasa banget Nggak atau lo cuma tinggal Gue yang penting show aja Karena kan lo juga keluar sebagai juara pertama nih Oke Oke jadi menurut gue ini pengalaman pertama gue Dimana gue berasa kalau ini seapa Kayak bukan lomba Lebih ke kayak ketemu Terus kayak kita lagi konser bareng Jadi dalam satu acara terus konser bareng Karena nggak merasa vibesnya saling kompetisi gitu Dan seru aja gitu happy tiap waktu Jadi nggak ngerasain persaingan Nah jadi teman-teman udah kayak keluarga sendiri Oke dan juga sampai akhirnya kalian udah Sampai ke tahap Tampil di hadapan juri gitu Apa sih yang jadi pelajaran terbesar kalian Untuk ikutan The Next Vibes Mungkin dari teman-teman Hidden Blaze Terus juga mungkin dari Yuri dan dari Billy gitu Apakah tiba-tiba kalian jadi pede banget Karena kan selama ini mungkin nontonnya di depan Audiens langsung aja Kalau sekarang tuh kayak ada juri gitu yang ngeliat Gimana sih jadi after effectnya setelah ikutan The Next Vibes season 2 Yang pasti kita ngerasa kita bisa lebih baik lagi ke depannya Karena biasanya kan emang kalau lomba dance Di depan tuh banyak yang nonton langsung Sear-nya banyak dan langsung kayak gitu Kalau kemarin kan emang penontonnya sebelah kiri Terus kadang nggak terlalu kedengeran reaksinya Jadi kita juga kadang kurang ngerasa powernya Tapi kemarin kita bisa menghadapi itu semua Dan ya jadi pengalaman baru Oke justru kalian tuh malah makin semangat Kalau yang nonton lebih banyak lagi Kalau dari Yuri apa nih mungkin Yang lo bisa ambil dari hasil lo Ikutan ajang pencarian bakat online terbesar di Indonesia The Next Vibes Oke kalau Yuri sendiri mungkin ini Awal dari perkenalan lagu Yuri ya Untuk ke depannya Dan yang nonton bukan hanya kemarin saja Tapi ribuan orang di belakang sana Di belakang layar Pasti nonton Yuri nanti ya Terima kasih Oke kalau dari lo Bill gitu Apa yang lo dapetin nih Lo pertama kali ikutan kompetisi nggak sih Atau sebelumnya udah? Sebelumnya udah juga Cuman ini kayaknya sedikit berbeda Dan ini pertama kalinya Saya membawakan Saya mengikuti kompetisi yang dimana Pertama kali membawakan lagu secara Apa? Genre R&B Karena sebelumnya bukan R&B Biasanya lo nggak bawa lagu apa? Biasanya lagu Indo biasa Cuman malah sebelumnya Nggak pernah R&B-an Atau nggak pernah gospel R&B Tapi justru you nail it at that night ya Karena beneran Tama kali coba juga Karena begitu dikasih challenge sama Mama Ute Suruh nyanyi lagu bahasa Indonesia Malah lebih masuk lagi Karena emang biasanya bawain lagu Indo justru ya Oke kalau gitu sekilas cerita teman-teman Dan The Next Wipe Season 2 Boleh tepuk tangan lagi dan Dan yang pasti teman-teman Nanti kita akan lihat dan juga mengawal ya Langkah-langkah dari ketiga pemenang ini Ada Hidden Blaze Dan ser keren-keren asal Bandung Lalu juga ada Yuri Yuri tuh asalnya dari mana sih? Sukabumi Dari Like Earth guys Oke Nah teman-teman kan Kalian bakalan nonton nih Performer-performer yang tampil di Gizmoria gitu Dan ini bukan nggak mungkin Nanti juga akan jadi suatu saat Panggung besarnya kalian gitu ya Gimana sih perasaannya Mungkin mau ketemu JKT48 Dan juga SliceMash Dan Unmash dan Leodra Ini terutama buat kalian ya Soloist-soloist juga Ini ada Unmash dan Leodra Aduh gitu Lihat penampilan dari Icon Apakah kalian termasuk yang ikutin K-pop juga Mungkin siapa yang mau jawab duluan? Hidden Blaze dulu ya Yang lainnya gantian dong Mungkin mau jawab juga nggak? Tapi yang tadi semangat Coba Ini beberapa jenis kita yang masuk ke K-pop Jadi pas tahu kita bakal Waktu kita tahu ada kesempatan buat nonton Icon Kayak Wah seneng banget Akhirnya bisa nonton Icon Kalian suka cover-cover dance-dance Korea gitu nggak sih? Suka Suka Termasuk cover dance lagunya Icon Kalau mereka mungkin belum Cuman yang lain banyak Oke baiklah Kalau Yuri gimana nih? Lo datang jalan-jalan main ke Giz Korea Di 1 Oktober ini? Lily Leodra pastinya Aduh Sama JKT48 Pastinya aku seneng banget sih sama mereka Kamu udah Kamu hafal koreonya JKT48 jangan-jangan ya? Nggak lagu-lagu ya? Teret, teret, teret Kameha-meha gitu kan Takata, I takata gitu Yeay Yeay Oh kamu penasaran pengen nonton JKT malah ya? Oke Kalau Billy lo pengen nonton siapa banget nih di Giz Korea? Sebenarnya pengen nonton semua Cuman apa namanya tuh pengen melihat gimana sih mereka Stage act Stage act nya mereka Mereka dapatin hati para audiens gitu menyampaikan cara mereka menyampaikan lagu yang udah Mereka bawain Iya mereka bawain gitu Oke nah ini baru ya, Studi Banding namanya ya kalau Billy ya Jadi nggak cuma menikmati konsernya aja Tapi kamu juga ngambil sesuatu Karena kalian juga kan as a performer gitu ya Harus belajar Mungkin pengen lihat gitu ya dan belajar Kalau gitu kita bentar lagi mau masuk ke dalam dan mau nonton performer yang akan tampil di Giz Korea Bye 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 Sub indo by broth3rmax